baiklah semuanya untuk lapor pajak misalkan saja kita mau mengisi SPT1770S maupun juga SS disini kita bisa masuk yaitu ke dcponlinepajak.go.id selanjutnya pada bagian ini kita login menggunakan NPWP dan juga masukkan kata sandi serta kita masukkan kode keamanan yang ada disini nah salah satu kasus misalkan kita itu gak bisa login ya entah itu kata sandinya salah atau kita lupa password itu kira-kira bagaimana sih untuk kita bisa login pada video ini kita akan berbagi pengalaman terkait tentang cara login ke dcponlinepajak yaitu solusi ketika kita lupa password di dcponlinepajak.go.id yang menyebabkan kita gak bisa masuk ya nah kira-kira bagaimana untuk tutorialnya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah soalnya disini kita gunakan untuk melengkapi video sebelumnya yaitu cara isi SPT 1770 dan juga 1770S secara online yang pernah disini kita isikan di dcponlinepajak.go.id setelah kita mendapatkan bukti pemungutan pajak berikutnya kita laporkan di jpj jponline secara mandiri ya kemudian nanti kita outputnya itu akan mendapatkan bukti penyampaian SPT elektronik yang seperti ini namun terkadang disini setelah kita masukkan nvwp ataupun juga nick namun disini ketika kita mau login memasukkan kata sandi ini salah atau mungkin juga kita lupa kata sandi baiklah soalnya disini langkah pertama ini adalah kita membuka branda google ya kemudian disini kita masukkan yaitu dcponline.pajak.go.id kemudian kita bisa klik enter kemudian kita akan masuk ke dalam bagian yang seperti ini ada peringatan yaitu kita melakukan pemadanan ya untuk nick dan juga nvwp setelah kita lakukan maka disini kita untuk login itu kan biasanya kita masukkan nvwp dan juga masukkan kata sandi ya nah disini misalkan saya itu nvwp nya ingat namun kata sandinya lupa mungkin kita sudah masukkan ke semuanya namun kita ketik login ternyata disini sandi kesalahan yang seperti ini yaitu antara nvp dan password gak sesuai maka salah satu cara untuk kita bisa login dan melanjutkan pelaporan inilah kita dengan cara memanfaatkan fitur reset password nah ini kita klik ok ya kalau teman teman mengalami kendala seperti itu maka disini kita bisa klik disini ya yaitu kita klik lupa kata sandi maka kita klik disini lupa kata sandi kemudian disini kita lakukan reset password ya kita lakukan reset password ya disini kita untuk reset password ini adalah kita masukkan nvwp kemudian kita masukkan evin kemudian kita klik disini yaitu kalau misalkan kita lupa email nanti kita bisa jentang disini kalau misalkan kita tidak ya kita gak usah di checklist ya kemudian masukkan kode keamanan maka nanti password kita akan dikirimkan ya memberikan fasilitas yang dikirimkan ke email kita nah berikutnya disini kalau mungkin teman teman lupa evinnya disini ada panduannya ya terkait tentang kalau misalkan kita lupa evin itu sudah saya sediakan video di video sebelumnya silahkan teman teman bisa simak oke sekarang kita sudah masukkan nvwp kita kemudian kita sudah masukkan evin kita nah disini kalau misalkan teman teman itu lupa email dikarenakan nanti untuk fitur reset password itu akan dikirimkan ke email kita masing masing kalau misalkan teman teman lupa emailnya itu apa kalian bisa checklist disini ya checklist ya kemudian teman teman bisa memasukkan email baru karena saya gak lupa untuk email saya maka disini saya gak checklist ya kalau misalkan teman teman lupa masukkan email baru maka nanti kode verifikasi akan dikirimkan ke email yang ditambahkan ini Oke setelah itu kita masukkan untuk kode keamanannya Pastikan disini kita menggunakan kombinasi angka dan juga huruf yang sama ya Dengan kode amanan yang muncul disini Inilah kira-kira huruf apa ini Oke kita masukkan dulu Kemudian kita coba untuk submit Oke sekarang sudah sukses ya Sukses link reset password dikirim ke email anda Silahkan cek email pada kotak masuk utama atau kotak masuk lainnya Kita klik ok Sekarang langkah berikutnya teman-teman kita buka email kita masing-masing ya Nah disini kita buka email Setelah kita buka email disini sudah masuk ya Yaitu dari e-filling yaitu dcp online lupa password Anda lupa password silahkan klik disini ya Kita buka email kita Berikutnya kita akan mendapatkan email dari e-fillingpacak.gore.id Seperti ini Ini adalah anda lupa password Seperti anda ingin mengubah password Nah maka disini kita untuk mengubah password Disini kita masuk disini ya Yaitu ubah password klik disini Berikutnya kita akan mendapatkan fitur untuk mengubah password Ini adalah untuk NPWP kita Kemudian email kita tadi Kemudian disini kita bisa langsung membuat password baru ya Kita memasukkan kata sandi baru sesuai dengan keinginan kita Kemudian kita konfirmasi kata sandi baru Nah untuk kata sandi yang ditulis disini Ini adalah kata sandi yang sama dengan disini ya Kemudian kita masukkan kode keamanan disini Ini seperti yang ada di bagian ini Setelah itu kita bisa klik submit Maka nanti kita sudah berhasil untuk login kesana Oke disini setelah kita memasukkan Membuat kata sandi baru Dan masukkan kode keamanan Berikutnya disini kita klik submit ya Oke sukses password anda sudah berhasil dirubah Kita klik ok Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman utama tadi Ke halaman login Nah berikutnya disini kita tinggal memasukkan NPWP Dan juga kata sandi yang baru saja kita buat tadi Nah sekarang kita coba memasukkan Apakah kita sudah berhasil login ataukah belum Oke berikutnya kita sudah memasukkan NPWP kita Kemudian kita sudah memasukkan kata sandi yang baru saja kita ubah tadi Berikutnya kita masukkan kode keamanannya Seperti yang tertulis pada sebelah kiri ya Di bagian gambar ini Kemudian setelah itu kita coba login Baiklah software-nya sekarang kita sudah berhasil login ya Nah disini sudah muncul yaitu untuk NPWP elektronik kita Nah disini kalian bisa dapatkan NPWP ini Kalian bisa ini kirim ke email ya Nanti bisa dicetak dan mungkin bisa dijadikan untuk dokumentasi Nah setelah kita berhasil login Tentunya disini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya Seperti halnya kita melaporkan untuk laporan pajak tahunan Ini juga kita bisa lakukan disini Kemudian untuk terkait tentang cara lapor pajaknya Misalkan untuk PNS, untuk P3K atau mungkin untuk karyawan Ini kita sudah sediakan video yang saya sematkan pada kartu video ini Silahkan teman-teman nanti cek Untuk yang penghasilan di atas 60 juta per tahun Dan juga sebelum kurang dari 60 juta Itu sudah lengkap ya kita berikan Kemudian teman-teman bisa cek juga Yaitu terkait tentang pembaruan profil ya Teman-teman bisa cek disini bagian profilnya Kita bisa berbarui Seperti yang tertera pada pesan ini Apabila terdapat data yang tidak sesuai Silahkan menghubungi KPP administrasi Teman-teman bisa mengecek apakah NPWP ini sudah sesuai Kemudian untuk nicknya apakah sudah sesuai Kemudian tempat lahir sudah sesuai Kemudian untuk tanggal lahir apakah sudah sesuai Kemudian nama yang terkait dengan kita Ini adalah status validasinya Disini adalah untuk cek validasi data Ini adalah sudah dinyatakan valid ya Oke demikian semua-semuanya Terkait tentang tutorial untuk lapor pajaknya Kita bahas di video selanjutnya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh